Saya harus ingatkan, Mas Indra, bahwa Majelis Kehormatan MK itu sampai sekarang kosong. Tidak ada yang menjaga marwah MK. Siapa yang akan menyatakan Ketua MK yang sebulan lalu bicara soal pentingnya pemimpin? MK-MK itu kosong? MK-MK kosong. Saya sudah dengar ada RPH yang sudah memutus Pro Jimdi sebagai Ketua MK-MK, tapi oleh Ketua MK tidak ditandatangani. Karena kalau Pro Jimdi kayaknya nanti tegak etiknya bisa berhenti kan? Karena begini, sebulan yang lalu ketika dia bicara pentingnya anak muda menjadi pemimpin, dia sudah bicara soal apa yang sedang diperkarakan dalam persidangannya, itu melanggar etik. Harusnya sudah dinyatakan melanggar etik. Dan hampir seluruh laporan etik saat ini tidak diproses di MK, termasuk etik Ketua MK dan yang lain-lain. Jadi ini sudah terencana matang lah kurang lebih ya. Saya sama teman-teman ketawa itu ketika netizen mengubah makna MK itu ya, dari Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. Kalau di KPK kan ada dewas, itu pun sekarang dikritik dan disorot begitu ya kan. Sementara di MK itu malah nggak ada itu, kosong gitu. Malah kosong. Oh berarti nggak ada yang bisa mengatakan ini melanggar etik dan itu tidak melanggar itu, itu nggak ada tuh. Nggak ada. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up-to-date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV X10 sekarang!